Dari yang sudah kita pelajari sebelumnya ada yang ditanyakan Yang minggu lalu sudah kita bahas ada yang ditanyakan kira-kira Masih bisa dipahami ya Kalau gitu sekarang kita akan bahas mengenai analisis trend bukan garis lurus Yang pertama adalah trend parabola kuadrat Rumus ini atau metode ini bisa digunakan jika jualan produk bukan permintaan turunan Apa itu permintaan turunan? Bila produk yang dijual tidak dipengaruhi oleh penjualan produk lainnya yang memerlukan bahan baku yang sama Bisa membayangkan seperti apa itu? Produk yang dijualnya tidak dipengaruhi oleh penjualan produk lain yang memerlukan bahan baku yang sama Ada yang bisa kasih contoh? Seperti apa? Halo-halu Coba mbak kasih contoh produk yang dijual tidak dipengaruhi oleh penjualan produk lainnya Tentang contohnya jualan produk bukan permintaan turunan Ada yang bisa kasih contoh? Sepi, 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 titik, 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 sepi Misalnya, kalau yang turunan, kalau yang dipengaruhi oleh produk lain dengan yang memerlukan bahan baku yang sama Sebentar Mbak Siti ada yang mau disampaikan? Masumah ada yang mau disampaikan? Modul 2, mbak Dini Modul 2 Bagian 3 Analisis trend bukan garis lurus Kita pertama membicarakan tentang trend parabola kuadrat Oke Kalau yang permintaan turunan itu misalnya Kita mau menjual Pisang goreng dengan tempe goreng Tempe goreng yang ada bungkusnya, yang ada bajunya Nah, kedua produk ini memerlukan bahan baku yang sama yaitu tepung terigu Nah, ini disebut permintaan turunan Misalnya, permintaan pisang goreng akan bergantung dengan permintaan tempe goreng Semacam itu Keduanya mempunyai bahan baku yang sama yaitu terigu dan saling berkaitan Dan penjualannya juga saling berkaitan Nah, yang penjualan produknya bukan permintaan turunan Misalnya Penjualan pisang goreng dengan es teh Nah, itu kan bahan bakunya berbeda Nah, itu bisa dilakukan trend parabola kuadrat Caranya gimana? Disini sudah ada rumusnya Sigma Y sama dengan Na ditambah C Dikali sigma X kuadrat Pokoknya disini sudah ada ya rumusnya semuanya Nah, cara mencari tahunya Seperti ini Diketahui N-nya ada 1, 2, 3, 4 Mulai tahun 2011 Halamannya Teman-teman yang sudah buka modulnya ini halaman 2.15 ya Saya tidak ada modul sekarang N-nya berarti tahun Tahun pertama 2011 Terus 2012, 13, 14 dan 15 Kemudian jualannya Sebesar ini 130 dan seterusnya Kita bikin tabel 2.4 dulu Dengan menggunakan trend parabola Ada X Ada X kali Y Oke Kemudian X kuadrat X kuadrat kali Y Kemudian X Pangkat 4 Gitu-gitu Jadi ini adalah tabel untuk trend parabola kuadrat Untuk X-nya Saya dengar suara-suara nih Untuk X-nya Jumlahnya harus sama dengan 0 Oke Kan tadi Tadi kan kita N-nya ada 4 Nah sekarang X-nya ini Bukan 1, 2, 3, 4 Tapi kita jadikan 0 Gimana caranya? Karena kita punya 5 tahun Maka 0-nya ada di tengah Di sini Min 1, min 2 Ke bawahnya 1 dan 2 Begitu teman-teman Bisa dipahami? Ya sudah Sudah di mute Oke ya Jadi X-nya jangan lupa Sama dengan 0 Baru Dikalikan Terus Dikuadratkan Nah untuk yang kedua Adalah Trend eksponensial Trend eksponensial Atau trend logaritma Atau trend pertumbuhan Oh ya Sebentar Sebentar Sudah kok Barusan saya matikan Sudah Oke Kalau trend eksponensial Yaitu trend yang nilai variable Bebasnya naik secara berlipat ganda Tidak lurus Eh tidak garis lurus Trend eksponensial Rumusnya adalah Y sama dengan AB pangkat X Nah Kalau kita disuruh menghitung Trend eksponensial Maka harus menggunakan Log-log Logaritma Diubah menjadi logaritma Gimana caranya? Trend semi-log Y sama dengan Log A Ditambah log B Dikalikan X Log Y sama dengan Y0 Log A sama dengan A0 Dan log B sama dengan B0 Maka Y0 sama dengan A0 Plus B0 Kali X Bisa dipahami? Langsung saja kita ke tabel 2.5 Di sini ada trend eksponensial Menc Seperti Super Terima kasih. Terima kasih.